Nah, sebenarnya sama bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah menyampaikan bahwa mereka-mereka ini bersalah. Tapi dari Israel dan Amerika Serikat, mereka marah. Kan Israel bilang bahwa ini sesuatu yang sangat merendahkan kami. Bahwa serangan Hamas ke kami tanggal 7 Oktober ini sangat luar biasa, bahkan bisa disamai dengan Holocaust. Sementara kami sekarang dituduh melakukan suatu kejahatan internasional. Bahkan Presiden Joe Biden bilang, ini Jaksa Penuntut Umum ICC tidak mengerti. Bahwa tidak ada terjadi tindakan-tindakan dari Israel yang mengarah kepada genusida. Nah, jadi mereka belum apa-apa sudah perang opini di publik gara-gara pernyataan ini. Harusnya perangnya kan ada di pengadilan, di Mahkamah Kejahatan Internasional. Kalau ditanya sama saya juga, tapi sekarang Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah mengakui loh Israel sebagai, emang, Palestina sebagai sebuah negara. Apa Israel? Palestina sebagai negara. Sebenarnya bagus, bagus sekali. Karena apa? Karena rakyat di negara-negara tersebut sudah sampai pada level bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah menginjak-injak harkat martabat kemanusiaan. Ya, masalah kemanusiaan. Jadi mereka sadar gitu ya. Tapi saya ingin mengharuskan bahwa... Kemudian rakyat Amerika Serikat, tapi melalui sebagian ya, mahasiswa dan profesornya, sudah mulai sadar kayak begitu. Ini yang kita, Israel juga, rakyat Israel. Ini yang kita harus keraskan lagi, supaya apa? Kalau saya sih percayanya ya, sebenarnya mekanisme internal di Israel yang akan bisa menghentikan serangan. Kalau Netanyahu diturunkan menjadi Perdana Menteri.